Menanggapi viralnya curhatan ex-adik asuh ini seperti apa sih dokter? Ya seperti yang saya jabarkan di Youtube lah ya Sebenernya saya malu sih dan males bahas tentang ini sih sebenernya Dan menurut saya ini juga permasalahan kan saya nganggep dia sebagai adik angkat saya kan Dan aku juga nganggep ya sebagai keluarga harusnya ini nggak perlu di.. Apa ya, ada masalah tuh nggak perlu di kontenin atau nggak perlu.. Ya biasa sih kalau ada masalah kayak gitu kan Andai kata dia nggak betah mau pulang pun itu juga menjadi urusan saya sih sebenernya Tapi karena dia kabur dan juga dia mengontenin saya Dan dibuat disitu seakan-akan menjelekkan saya Mengatakan bahwa saya minta dibalikin dan lain sebagainya Menggirik opini untuk menjelekkan saya Maka menurut saya wajib untuk saya cuma apa ya, sekedar klarifikasi ya Karena kan jangan sampai kita sudah bantuin orang Malah aku pula yang kena getahnya kan Sudah bantuin orang, keluar duit, kena getahnya lagi kan Aku nggak mau, jadi lebih bagus di klarifikasi aja Supaya nggak terjadi fitnah untuk saya juga Untuk kedepannya juga kayak gitu Tapi awalnya kenapa dokter ingin membantu Awalnya itu impulsif banget Gara-gara itu kan sebenernya lewat di tiktok FVP ya Dia kan kehilangan nggak diakui oleh ayah dan ibunya Jadi saya ngeliat, saya sedih ngeliatnya sedih banget Habis sedih saya kasih ke konten kreator saya Diundang, dateng, ngobrol Waktu ngomong tuh memang nyampe banget Apa yang disampaikan tuh sedih aku aja Dia hampir-hampir nangis kayak gitu punya kan Nangis dan aku sampai Katanya, katanya dia disitu kan berprestasi Pinter dan lain sebagainya Ya udah, aku pikir Aku kan sering banget dia bantuin orang ya Kan setiap orang tuh dateng, punya prestasi Susah aku tuh pasti bantu Dari dulu tuh kayak sifat aku seperti itu Jadi impulsif ya aku bantu ya Pas aku bantu, aku tanyain dia mau nggak mau Terus aku bilang, oke aku lebih dari sekedar bantu Kemua jadi adik angkatku kan Itu di podcast tentang perekayasa Semuanya itu jalan Apa adanya aja Dia bilang mau, oke Yaudah jadi adik angkatku aku kasih duit Pulang itu aku kasih Bukan aku bilang ini ya Bukan aku mengungkit ya Tapi aku menceritakan faktanya Supaya semuanya tahu Karena kan ini jadi beritanya kan sudah Jadi konstruksi publik juga ya Pulang aku kasih duit Kamu beli baju baru Beli sesuatu yang baru Bilang beli untuk oleh-oleh nenekmu Beda lagi Ini ongkosmu untuk jalan-jalan keliling Jakarta Beda lagi Terus besoknya aku berangkat keluar kota Aku bilang Kamu mau jalan pake mobilku Dan mobilku Alphard loh aku kasih Mobil pesupirku Dia keliling monas kemana-mana pake mobilku Dan dia seneng banget Pulang lagi dia bilang kurang duit lagi Aku kasih lagi duit Dia bilang neneknya ada hutang Oke berapa hutangnya Aku bayarin hutangnya Pulang ke Medan Habis ke Medan Ya ngobrol-ngobrol kan Kayak gitu kan Butuh untuk sekolah Oke ku transfer lagi Jadi 3 kali ku transferin Belum Dia balik ke Palembang Terus aku bilang Kalau kamu memang serius Mau pindah ke Mau FKUI Gue bilang Serius serius banget kak Serius mau jadi dokter Gue bilang serius Aku cuma bilang Kalau kamu pengen jadi dokter Sepertinya fasilitas yang kamu punya sekarang tuh gak cukup Soalnya kan sekolahnya Apa adanya Gue bilang harus pindah Dia langsung bilang Aku setuju banget kak Memang Rasanya itu dunia ini luas Gak mungkin sekecil ini Ya kan dia Dia sambut aku kan Ya aku Senang dong Dia malah semangat Gue bilang kalau mau pindah sekolah Ke tempat yang lebih bagus bagaimana Siap Senang-senang hati Malah aku tanya neneknya kayak gimana Tenang kak Kalau nenek Semuanya clear dia bilang Malah nenek support apapun kata Saya katanya kan Ya udah aku support aja Gue bilang Mau pindahin ke sekolah negeri Kan cari lah sekolah negeri Tapi ternyata Sekolah dia sekarang tuh swasta Swasta pindah ke negeri itu gak bisa Jadi mau gak mau Aku pindahkan dia ke SMASA V1 Tempat sekolahku dulu Alumni ku Dan aku sampe telpon kepala sekolahnya Dan akhirnya singkat cerita Dia pindah Pindah itu semua biaya aku tanggung loh Semua biaya dari Pesawat Hotel Transitnya Makannya Dan lain sebagainya Dan juga waktu pindahin dia Ngasih duit lagi ke neneknya juga Jadi kayak semuanya sudah aku aturin semua Dan pada waktu dia di Ini kan belum satu minggu ya Pada waktu dia mulai tanggal 1 Itu kayak aku kasih duit bulanan Untuk bulanan untuk dia itu Satu bulannya 3 juta Untuk neneknya 2 juta Harusnya ya Kalau kita normalnya ya Orang kerja UMR itu aja gak sampai 5 juta Artinya dia itu bekerja Bekerjanya apa? Cuma belajar Belajar tapi Dianya dapet jajan Neneknya dapet duit Yang belum tentu juga Dia di Medan dapet duit juga segitu Terus kerjaannya cuma belajar Belajar-belajar Belum lagi uang sekolahnya ditanggung Dan lain sebagainya Ya makanya aku sangat kecewa banget sih Bisa kejadian seperti ini Oke dok Ini kan apa sih yang membuat si F ini Akhirnya mundur ya Kan sempet tuh curhat di tiktok Kalau nggak salah tiap malem tuh ya Ini gimana? Apa yang membuat dia tertekan? Katanya kan merasa tertekan Aku juga nggak tau sih Karena kan beberapa waktu dia ada ngobrol dengan aku Dia ada curhat soal sekolahnya nggak betah katanya kan Tapi aku juga kan bukan orang yang kosong banget kerjaanku kan Jadi kan aku nggak mungkin nanya setiap hari Juga aku banyak banget pekerjaan Istriku aja kadang anakku aja nggak ketelepon seharian kayak gitu punya Tapi dia aku masih sempet chatting Masih sempet kasih semangat gitu kan Apalagi kan ini lagi sibuk-sibuknya Ulang tahun Athena yang ke-10 Tanggal 18 nanti Jadi kayak pikiranku tuh semua all out kesana semua Dan dia tetep curhat Aku juga tetep kasih semangat juga Katanya sekolahnya kesepian Jauh dari nenek Kangen lah kayak gitu kan Aku memang hal yang wajar sih Nggak ada masalah aku bilang Aku kasih semangat terus Malah bukti chatnya banyak banget aku Kasih semangat 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 Sampai akhirnya dia bilang dia mau berhenti sekolah Sialan dalam hatiku Itu beruntung loh Kalau aku pikir-pikir ya Itu tuh aku masih nasehatin itu dengan baik hati ya Coba bayangkan kalau misalnya aku marah Mungkin beda lagi Aku viralnya Viral yang lain kayak gitu Padahal sebenarnya Kalaupun aku marah pada waktu itu Itu adalah suatu hal yang wajar sih menurutku Kalau misalnya aku sendiri Kalau misalnya Di baru dibayarin mak bapak aku sekolah Bapak lagi mahal Terus aku bilang Mak aku mau berhenti sekolah Pikir ada yang melayang pasti kepalaku Kayaknya Ya wajar lah Kalau kita baru sekolah 3 hari Mau berhenti kan wajar banget Tapi Sebagai seorang kakak lah Aku masih bisa ngerti Itu kan anak umur 17 tahun Masih lagi labil-labilnya Aku juga punya anak Kadang-kadang anakku juga nakal Aku juga paham Aku masih mau rangkul kok Bayangkan Pada waktu dia ngomong seperti itu aja Aku marahin tuh Malem-malem Aku telepon Itu ku omelin Terus ku bilang Varel Masih inget aku Varel Minta maaf dengan kakak Aku kayak anakku sendiri gitu Karena anakku pun kalau aku marahin kayak gitu Minta maaf dengan aku Gue bilang kayak gitu Dia minta maaf ya Minta maaf I'm so sorry Dia bilang kayak gitu Oke Yaudah aku anggap hari ini kejadiannya tidak ada Gak banyak loh orang yang bisa seperti itu Sudah dikecewakan Terus bisa ngomong Oke hari ini aku anggap kejadiannya tidak ada Kayak gitu Tapi aku berpikir Kalau sekali lagi dia minta Aku bilang Aku pulangkan Eh jam 7 pagi besoknya Sumpah Cepet banget loh Jam 7 pagi besoknya Dia langsung bilang juga dia mau berhenti Yaudah pergilah Gak jadi masalah Dan Yang bikin Di hari yang sama itu ya Di hari yang sama itu dia bikin konten Bahwa dia bilang aku Meminta Kembali dana 47 juta Dan juga di hari yang Besoknya Dia Rekam pembicaraan Staffku Orang kepercayaanku yang datang Dan menurutku itu attitude nya sudah sangat tidak baik Aku salah pilih orang Ya Tuhan malah sayang dengan aku Kasih tau yang sekarang Gak gitu pokoknya Maka menurutku Ya udah Tinggalin aja Yang kayak ginian Dapet informasi dari pihak sekolah Rihal Feral ini Seperti apa Selama di sekolah mungkin Katanya Kata gurunya Dia sering teleponan Sampai dengan 2 jam Pada waktu jam pelajaran sekolah Ijin Katanya seperti itu Aku gak tau kalau telepon siapa Aku gak tau Dan itu juga aku baru tau hari ini Tapi kalau secara akademisnya Dia di sekolah gimana? Biasa aja Enggak Ya mungkin kan juga karena baru ya Aku gak tau ya Mungkin juga Dia terkejut sih Aku rasa dia pasti terkejut Kalau menurutku Itu hal yang wajar lah Kan mungkin sekolah yang lamanya Gak setara dengan sekolah yang baru Sekolah yang baru Ini kan salah satu sekolah terbaik di tempatku Jadi wajar lah kalau misalnya dia terkejut Melihat temen-temennya juga yang Dari lahir sudah ngomongin bahasa Inggris Kayak gitu kan Tapi disitu bahasanya Indonesia kok Kayak gitu kan Mereka juga rata-rata orang yang berpendidikan Tidak bagus Butuh adaptasi aja menurutku sih Tapi kan ini baru 3 hari Langsung mau berhenti Gile Dok artinya udah mengeluarkan duit juga yang Gak tau nominalnya berapa Sampai akhirnya seperti ini Nyesel gak sih dok? Kalau ngomong nyesel pasti nyesel ya Nyeselnya tuh bukan kayak gini Kalau misalnya cuma keluar duit Gak jadi masalah Tapi permasalahannya sudah keluar duit Cenderung bisa menjadi fitnah pula Itu kan jadi masalah Ini mas kebetulan Apa yang kulakukan ini semuanya tulus Gak ada yang kututupin Dan aku gak sempet marahin dia Sampai kubentak Beruntungnya sampai sekarang gak pernah seperti itu Bayangkan kalau misalnya aku pernah Kelepasan marah dengan dia Bayangkan aku cuma ngomongin seperti ini aja Bisa di kontenin Apalagi kalau misalnya aku kelepasan emosi dengan dia Kan mengerikan sekali yang seperti ini punya Jadi kayak Aku pikir aku beruntung banget Waktu dia ngomong 47 juta Aduh minta dibalikin Ini cenderung sih sebenernya Apa ya Bukan pencemaran nama baik Apa yang namanya ya Pembunuhan karakter Iya kan pembunuhan karakter Kalau misalnya dia Dia pengen Sekarang pertanyaan aku Apa tujuan dia ngomong itu Ke live Ke sosial media dia Apa sih tujuannya Kalau makanya dia gak mampu silahkan dia dateng ke aku Karena aku kakak dia Apakah kalau misalnya kita orang tua kalau lagi ribut Kita di rumah semuanya Itu akan curhat dengan handphone kita Enggak Bayangkan suami istri ribut aja Kalau gak sampai mau cerai Enggak akan ribut di sosial media Bayangkan semua anak kalau kena marah mak yang cerita di media sosial semuanya Hei bu dunia nanti Ya biasa aja kalau kena marah ya biasa aja Cuma ini memang agak beda nih barang Tapi dokter udah kontak neneknya di medan soal Kena soal itu Sudah Pada malem dia ngomong dia mau pulang Aku kontakkan dengan neneknya dan dengan budeknya Mereka telepon aku Mereka ngebujukin untuk pulangnya karel Tapi aku gak setuju Aku bilang Karena aku Aku kan juga ngajarin keras ya Bahwa aku bilang Ini kan baru dibayarin semuanya Aku bilang kan Dan ini juga masa adaptasi Aku bilang Sabar aja lah Lihat dulu sabar Aku bilang kan Dan ada kan statement dia Di salah satu postingan dia Bahwa aku mengancam neneknya Sebenernya aku bukan mengancam Aduh Sebenernya yang terjadi itu adalah Aku bilang Dengan neneknya Dengan budeknya Kalau Farel kabur Aku bilang Aku akan kejar Aku bilang Karena Aku minta support dari keluarganya Bahwa si Farel ini sekolah Dan sekolahnya juga benar Untuk menuntut masa depan dia Aku bilang Kalau misalnya dia kabur dari Palembang Tanpa pengetahuanku Dan dengan izin keluarganya Maka aku akan kejar Aku bilang Tapi kan aku ngomong kayak gitu Supaya mereka itu takut Dan gak memberikan Apa yang aneh-aneh dengan Farel Malah ya kasih Janganlah kau pulang Janganlah kau pulang Tujuanku adalah itu sebenernya Apa juga yang mau dituntut Emang gak sekolah pidana Tapi kan dia anggapnya Aku mengancam Nah aku gak Gak ngancam lah ya Di Dimana-mana kan Kita kan berusaha Juga mendidik dengan keras ya Gak tegas ya Gak mungkin juga dia bilang Kak Aku mau berhenti sekolah ya Ya Bunggu Silahkan Besok Kamu boleh gak sekolah lagi Dok sebelum mengantap Farel Jadi adik Dan pindah ke Palemang Sebelum sudah Nyari tahu info latar belakang Farel Artinya di sekolah dia Seperti apa anaknya Apakah Pergaulannya juga seperti apa Nah itu enggak itu Hahaha Tapi gurunya Tapi kata gurunya Tapi tanya gurunya Kata gurunya berprestasi Kata gurunya Kalau akademis atau Akademis katanya Juring 1 loh Aneh juga ya Aku juga Untuk tanya-tanya juga Ternyata ranking 1 disana Dengan ranking 1 disekolahku Bedanya cukup jauh ya Hahaha Tapi Dokter Ehm Kayak Hianatin gitu sama dia Rasanya Seperti Aku gak sak Sejujurnya ya Sejujurnya ya Kalau uang itu masalah hal yang kecil Sejujurnya yang aku kesel itu adalah Aku kan sekarang ini lagi sibuk-sibuknya banget Yang persiapan ulang tahun Athena Itu tuh Pikiran ku bener-bener ke distract kesana Kayak Gak penting Gitu Apalagi kan dari tanggal Aku tuh sudah tau dari tanggal 5 kemarin kan Memang sudah persiapan itu semua kesana Tanggal 18 Makanya semua postingan ku tuh semuanya tanggal 18 semua ya kesana Tapi kayak Dia tuh Ngerepotin aku Kayak gitu Punya aku lagi sibuk kayak gini Dia Nambahin pikiranku Dan juga kan pasti kan Masyarakat kan pikirannya kepecah-pecah kan Fokusku juga kepecah itu sih sebenernya Jadi kayak kesel sudah ngabisin duit Sudah kasih perhatian Tapi juga ujung-ujungnya nge-repotin Gitu Kapok lah gue Hehehe Bo, betul nggak sih ini Kayak Tadi kan aku bilang Si Farah ini Kayak Kurang perhatian segala macam Apakah anaknya mentalnya selemah ketuka atau gimana Aku mungkin nggak bisa jawab ya Mungkin psikolog yang bisa jawab ya Bisa jadi sih Karena kan usia ini kan adalah usia lagi label-labelnya ya Tapi Menurutku Ini tindakan yang sangat tidak terpuji sih Ada Mungkin ada Aku bisa ngomong lah ya Anak umur 17 tahun Mungkin labil Mencari jati diri Oke Tapi kalau sudah ngontenin Sudah merekam Itu adalah tindakan yang amat sangat tidak terpuji Menurutku Dan tidak layak lagi diberikan kesempatan orang seperti itu punya Kayak misalnya Dengan orang tua Ngomong kotor dengan orang tua ya Itu menurutku sangat tidak terpuji Ya Mencuri Itu sangat tidak terpuji Tapi kalau misalnya Ya labil-label dikit Masih oke lah menurutku ya Dan kabur Itu juga sangat tidak terpuji Bagaimanapun juga Aku adalah orang yang pernah membantuin dia Dia pernah menikmati Jasaku Uangku Sangat tidak terpuji kalau misalnya Dia tidak pamit dengan aku Harusnya dia bisa datang dengan aku Minta maaf Kena marah ya Dah diomelin aja Kayak gitu punya Gak jadi masalah Abis itu dia tetap pulang Harusnya bisa seperti itu Ada jugaan Ada pemanfaatan Apa yang dimanfaatkan Aku juga bingung Aku memanfaatkan dia untuk apa Secara follower Aku lebih terkenal Secara Terkenal Rasanya Aku gak mau jawab Ya Secara perusahaan Secara duit Secara apa dia manfaatin aku Aku juga bingung sih Jadi Agak Agak gak pas Dan juga kan menurutku Kisah Varel ini gak banyak yang tahu Dari dulu ya Dan Kisah ini kan sebenarnya Aku yang angkat sih sebenarnya Ya mungkin ada beberapa yang tahu Tapi Kisah ini kan sebenarnya aku ngelihat Bukan mau aku angkat sih Ini sebenarnya kenapa aku podcastin dia Karena menurutku ini adalah satu contoh yang baik Inspirasi Suatu inspirasi Tadinya aku melihat anak ini anak yang baik Inspiratif kayak gitu punya Makanya aku angkat Tapi ternyata kena prank juga Sorry nih dokter nih maaf Dokter kan udah terkenal Sebagai orang yang Membantu Imagenya ya Membantu fare janda nih Apakah Dengan membantu farel itu Mau mengalihkan Imagenya itu Oh enggak Enggak Sebenarnya dari dulu kan Aku memang seneng banget Bantuin orang Dari dulu sebenarnya Kenapa Karena mungkin dari kehidupanku kan juga Orang yang miskin Yang susah Yang pekerja keras Yang dulunya juga gak punya apa-apa ya Jadi kalau misalnya ngelihat Ada orang yang Layak aku bantu Pasti aku bantu Nah makanya aku selalu ngomong dengan Dengan Densu Atau dengan beberapa teman-temanku yang lain Menurutku aku adalah host yang Tidak profesional Menurutku ya Kalau yang lain host ya Cuma dengerin aja Gitu kan Orang curhat Cerai Ngomongin aja Cuma mendengarkan Abis udah podcast Bye bye Kayak gitu kan Kayak aku tuh kayak baper gitu kan Sudah selesai Aku bantuin malah Aku jadiin BA Kayak gitu kan Ada yang ku jadiin apa lagi Dikasihkan pekerjaan Karena memang kayak Oke Aku punya kok Aku punya aksesnya Dan aku mau bantu Kayak gitu kan Aku juga denger Varel kayak gini punya Oke aku mau bantu Gitu kan Jadi sebenernya Aku bukan host yang baik Sebenernya Jadi Bukan meresalan Aku mau pindah dari Penyelamat janda Jadi penyelamat Enggak Tapi semuanya sebenernya Kalau misalnya memang menyentuh hatiku Mesti kubantu Oke Dok bicara soal Varel ini Ada impact yang didapat Mungkin dari Netizen kah Public atau seperti apa Di sosial media dokter Perihal curhatan Varel Tiap alam itu Apa Apa aku gak tau Manfaat yang aku dapetin Apa Yang malah Yang ada tuh resiko Impact positif atau negatif Gak ada Kalau impact positif ya Dari Sebelum ini pun Aku pun juga sudah Cukup dikenal orang juga ya Buruknya Dok Mungkin ada haters yang Menyerang Ada lah Satu dua itu pasti ada ya Bagaimanapun juga ya Pro dan kontra itu pasti tetap selalu ada sih Makanya aku bilang Lebih bagus aku klarifikasi Dan terbuka dengan masyarakat Karena aku menghindari fitnah-fitnah sih Itu aja sih Kan soalnya gak lucu juga ya Sudah ngebantuin orang Keluar duit Kena fitnah pula kan Minimal tuh gak dapet apa-apa lah minimal kan Jangan pula rugi Tapi sampai dari ini Apakah dokter Berharap Pak Aral bisa mengembalikan semua Yang sudah dokter berikan kan Kita tahu kan Mungkin Pak Aral tidak bisa mengembalikan semua Tapi kalau dari dokter ini Sudah berdapat Aku gak berharap lah Soalnya pasti gak mampu Dianya juga gak mampu Dan kalau aku Kejar akan jadi ribut pasti Jadi akan jadi panjang Dan aku juga gak akan bisa dapat apa-apa Anda kata ku ributin pun Kayak gitu ya Di media sosial atau dimanapun Duitnya gak dapet Anaknya jadi benci aku Kayak gitu punya Dan dia gak belajar dari kesalahan Udah lah aku ikhlas kok gak jadi masalah Aku fokus aja Ulang tahun antena aja Tapi Pasti dibayar lebih Aku percaya Dari dulu aku selalu percaya Kalau ada yang ngomong Oh dokter Richard kenapa Apa ya selalu Usahanya makin lama makin naik Makin maju Makin banyak duit Salah satu rahasia itu adalah Kamu tuh tidak pernah kekurangan Kalau kamu memberikan Dan selama ini Ketiap kali aku kasih ke orang lain Aku tuh selalu dapat lebih Dan aku gak pernah Gak semua apa yang ku kasih itu Pasti ku jadiin konten gak Yang kelihatan aja Dan aku percaya yang kayak gini punya Kasus farel Dengan aku memberikan Ini jadi pahala untuk aku Dan aku percaya Semuanya pasti percaya bahwa Ini adalah pahala Aku gak boleh kebakar dengan kemarahanku Kalau aku marah Kesel Gedok kayak gitu punya Malah benci dengan dia Pahala aku kebakar oleh kemarahanku Jadi Udah lah gak usah marah lah Ikhlas aja Memang aku sudah bantu ikhlas Tapi anaknya gak bisa kayak gitu Dan gak mau maju Ya udah Itu kan Seperti kata dia Hidupku adalah pilihanku Pilihannya ada disana Silahkan Yang penting aku sudah kasih jalan Sudah kasih kesempatan Sudah bantu Tapi dia gak mau Ini dok Sekolahnya kan baru 5 hari gitu Berarti ini Statusnya sekarang di sekolah itu seperti apa? Nah aku gak tau Ya kalau sebenarnya Kalau dia baik-baik Pastikan sebenarnya Walaupun kecewa ya Pasti aku akan buatkan surat jalan Untuk dia balik Tapi karena dia kabur Maka aku tidak mengurus surat apapun Hmm Harusnya Harusnya dia Harusnya dia gak bisa melanjutkan sekolah di Medan Harusnya ya Karena kan Untuk pindah dari Medan ke Palembang Dia perlu surat rekomendasi dari sekolah yang lama Pindah ke Dignas Dari Dignas tembak ke sekolah yang baru Dari sekolah yang baru Itu harusnya buat rekomendasi lagi Untuk balik lagi Tapi karena ini kabur statusnya Jadi Jangan salahkan aku juga ya Karena dia statusnya kabur Jadi aku gak bisa Gak bisa bantuin apa-apa Artinya dia sekarang statusnya masih Mahasiswanya SMA 1 Mahasiswanya SMA 1 Harusnya Tapi kalo ntar dia berubah pikiran lagi di Dalam 1 hari atau 2 hari lagi Ke depan jika awal ya Dokter gimana? Ke saya? Aku gak akan kasih kesempatan lagi Kalo dia tidak rekam Dia tidak kontenin Aku masih anggap kenakalan kemaja Aku masih bisa memaafkan Tapi kalo sudah kontenin Kalo sudah rekam Itu menurut aku bad attitude banget itu Jelek banget itu Oke Oke Untuk lahir Anda mau sampaikan buat Gak ada Aku Ini aku bukan menjelek-jelekan ya Aku cuma Aku bukan menjelek-jelekan Dan sejujurnya aku tuh malu Ya aku tuh malu ketemu dengan media Ngobrol dengan seperti ini punya Mau diangkat Aku tuh malu Karena menurutku yang bodoh tuh aku Aku yang salah pilih orang Aku yang bodoh dan Tapi ini tujuannya Aku mau speak up ngomong seperti ini punya Supaya nghindarin fitnah aja Kan orang lain kenalnya Dokter Richard itu bagaimana Dan jangan sampai nanti orang lain Itu dokter Richard tuh Siapa Yang minta 47 juta dibalikin Udah bantu Minta dibalikin lagi Malu-maluin gue aja lah Oke dok mungkin